Wujudkan percepatan pembangunan di daerah, TMMD TNI Manunggal membangun desa ke-120 di Sidoarjo pada tahun ini menyasar desa penambangan Balung Bendo Sidoarjo. Berbagai program pembangunan fisik dikerjakan, diantaranya pembangunan rehab RTLH atau rumah tidak layak huni, pafingisasi, normalisasi afur, pembangunan pelengsengan irigasi hingga pengerjaan PJU. Serta berbagai pembangunan non-fisik, semisal penyuluhan stunting hingga edukasi bahaya narkoba ke masyarakat. Sukses dihelat dan nyata pengerjaannya, sehingga dampaknya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Bertempat di alun-alun Kabupaten Sidoarjo pada Jumat 7 Juni 2024, upacara penutupan TMMD K120 dikelar dengan melibatkan seluruh pihak. Dihadiri diantaranya perwakilan Kodam 5 Berawijaya, Korem 084 Baskarajaya, Kodim 0816 Sidoarjo, Forkobim Daka Bupaten Sidoarjo, OPD Setempat, hingga pihak-pihak lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga Satpol PP. Saya ucapkan terima kasih, Bupati dan seluruh masyarakat di Kementerian Sidoarjo atas kepartisipasinya dalam program TMMD K120 ini. Dan kita tahu bersama bahwa TMMD itu kan sasarannya adalah menunggu TNB rakyat wapang yang persempatan pembangunan daerah. Sebagai salah satu tugas TNB, OMSP, pembantu pemerintah daerah. Dan yang lain-lain harapan tentunya ya hasil ini bisa bermanfaat. Untuk kesejahteraan rakyat dan depannya hasil ini bisa dipelihara. Kalau perlu ya ditingkatkan, dimasihakan data. Sementara itu Subandi, PLT Bupati Sidoarjo menegaskan, di tahun 2025 nanti program TMMD akan ditingkatkan. Karena melalui TMMD, hasil nyata pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat setempat. Sebagai pimpinan daerah, pihaknya juga siap mensupport total kegiatan TMMD. Selamat PLT Bupati, tentunya kita mendukung TNB, TMMD ya, yang ke-120. Tentunya disampaikan, tentunya kita akan terus mendukung juga ini ya. Karena ini adalah setempatan pembangunan yang ada di Bupati Sidoarjo, tentu akan kita dorong. Dan Alhamdulillah, insya Allah pada tahun 2025, mudah-mudahan nanti terus kita tingkatkan. Karena luar biasa, hanya satu bulan ini mampu mengelola tatap pembangunan dengan selesai. Ya, juga solisasinya bagus, komunikasi bagus, hasil pembangunan bisa diterima luar biasa. Ya, berapa nanti terus kita tingkatkan. Karena ini adalah program kecepatan pembangunan, tegas sebaik pimpinan daerah, memberikan support dan hubungan. Diharapkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah terjalin selama TMMD dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi program-program pembangunan lainnya di masa mendatang. Mujianto Prima di CTV